Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah habis keliling ya Covering all semua Wisata Lumpur Lapindo ini Kurang lebih 15 sampai 20 km Selama perjalanan saya Wah seperti gak percaya ya Gimana ya Ya bisa kalian lihat lah Nanti saya tampilkan juga tampilan dari drone ya Nah sekarang saya akan juga bareng warga lokal Disini kita akan sedikit wawancara Menanyakan bagaimana ya Kilas balik Saya juga punya video-video lama Nanti saya akan juga tampilkan buat insert-insertan Ya kita akan lebih baik kita langsung bertanya saja Disini kita lagi bareng Pak Puji Beliau juga bisa memandu kita ya Sebagai disini Tergabung di ojek sini ya Pak ya Resmi ya Pak ya Jadi nanti kalian Saya kasih nomornya Pak Puji disini Silahkan hubungi sendiri Buat kalian yang ingin diantar Semua keseluruhan atau Seperempat bisa enggak Pak? Bisa tergantung Sesuai ya Sesuai kita kesepakatan Sepakatan ya Separuh ya bisa Seperempat bisa Tergantung Karena sudah ada tarifnya juga Nah sini langsung hubungi Mumpung lagi ada beliau Warga lokal Kita biarkan dulu beliau yang berkisah ya Monggo Pak Gimana nih dari awal ini Pak? Saya penasaran banget ini ya Pak Ini kan lapi dulu dan berjalan sekitar Mulai tahun 29 Mei 2006 Sampai sekarang mungkin sampai 13 tahun Mas 13 tahun ya 14 tahun Pak ya? Ya dua bulan lagi ya Mei ya Pak? Ya kira-kira segitu 29 Mei 2006 Awal mulai Kita enggak nyangka Kalau kehidupan kita Dulu seperti ini Yang rumah kita tinggali Tempat ini Sekarang dari lautan Seperti danau ini Dulu perkampungan disini Termasuk kampung yang ramai Yang aman Dan asli juga Karena disini banyak Daerah industri juga Yang kita sempat cari makan disini Tapi karena ada pengeboran seperti ini Kita jadi seperti kehilangan pekerjaan juga Kehilangan rumah Kehilangan mata pencarian Akhirnya kami disini Untuk menghidupi keluarga Karena kami juga udah usia segini Akhirnya kami udah jadi jasa ojek Dulu kami sempat dikerja di perusahaan Bukan sama teman-teman juga Kerja di perusahaan Karena disini ada sekitar 25 perusahaan Yang tenggelam Jadi kita sekarang jadi jasa ojek Atau pemandu wisata yang ada disini Mungkin teman-teman yang berpartisipasi Kepingin kesini Kalau kepingin seperti mas ini Keliling-keliling bisa Separuh juga keliling bisa Insya Allah termasuk bantu kami Secara langsung Kalau dengan ini Nah itulah saya promit kami Sekarang kami pindah Kalau awalnya dulu Kejadian ini Kami tidak menyangka seperti ini Kami berapa bulan dulu sempat Ditampung Awal awalnya ditampung di pengungsian Sekarang dijadikan pasar baru porong Atau terminal porong Saya dulu sempat Dulu disitu berapa bulan Ada yang sampai satu tahun Ada yang sampai berapa bulan Gak sama Habis itu kita dikasih kontra Uang kontraan 4 juta Kalau gak salah 4 juta setengah Plus 5 juta Plus untuk pengusung barang-barang itu Selama 2 tahun Habis itu kita cari sendiri Mau dengan cara apapun terserah Jadi kita dulu sempat ditanggung Uang kontraan Kalau gak salah dulu 2 tahun 2 tahun 2 tahun ada tambahan lagi 1 tahun kalau gak salah Cuma saya sendiri Waktu itu gak dapat mungkin Mungkin sampai ada Kalau gak salah Yang jelas itu 2 tahun Tambah 1 tahun Kalau gak salah seperti itu Kalau boleh tahu Uang kontraan itu Subsidinya Itu cukup Kurang atau lebih Tergantung Itu kita kadang Nyari sendiri ya Iya cari sendiri Begitu ada lapidu Dulu kontrakan yang Paling-paling 500 ribu Karena ada lapidu Karena orang mencari Tempat tinggal Bisa 100 kali lipat Dulu 500 bisa Bisa 3 juta Bisa 4 juta Bisa tergantung Karena orang Dari sekian ribu orang Nyari kontrakan semua Karena Kebanyakan Hampir 90% Gak punya tempat tinggal Jadi tempat kontrakan yang dulu Gak laku Karena ada lapidu Laku Membubu tinggi 100 kali lipat Mungkin ada Sampai 200 kali lipat Mas Sekalian Yang mumpung sekalian Dimanfaatkan Dulu perumahan Yang dulu 500 ribu Ini yang saya alami Dulu sebelum ada lapidu Mungkin 500 ribu Sampai jumpa Waktu saya cari kontraan Sampai 3 juta Itu aja rebutan Sama orang-orang Itu saling berput Saling berput Waktu itu mas Karena orang Semua cari kontrakan Karena waktu itu Di pasar baru korong Sudah disuruh Pindah kita Penampungannya selesai Kalau lampungannya selesai Waktu itu mungkin Dikanti sama Penampungan Sebelah barat Apa sebelah mana Kan ada juga Sebelah barat Ini Nampung yang Pasar baru korong Pasarannya kita Disitu Berapa Berapa bulan Saya juga lupa Saya mungkin sampai 5 bulan 8 bulan Sampai 1 tahun Kita akhirnya Suruh pindah Karena itu Ditempatnya Emang tempatnya Itu untuk Sementara Ditempat Pengusian Akhirnya Ditempat Sama orang Yang punya Pasar Sekarang Saya pindah Dari sini Sekitar 5 kilo Tergantung Tergantung kita Cari di mana Karena kita Ada juga Sebagian Yang teman-teman Relokasi Sama tetangga Cari kapingan Sendiri Kalau Relokasi Secara Disama Pemerintah Itu Seperti Tidak Ada Jadi Baratnya Setali Persaudaran Antara Tangga Bisa Banyak Terputus Terputus Kita Lihat Nanti Saya akan Tampilkan Video Dari Drone Juga Terus Yang Keliling Keliling Kalian Nilai Sendiri Saya Enggak Bisa Ngomong Seperti Ini Ada Perumahan Yang Tadi Kita Lewat Itu Perumahan Perumahan Sangat Ramai Sekali Kalau Enggak Sala Mungkin 8000 Rumahan Lebih Sampai Udah Enggak Ada Ujung Atap Jangan Perumahan Publish Ini Yang Terakhir Satu Tahun Yang Masih Kelihatan Di Ada Publish Otan Tempat Saya Kerja Tinggal Potus Sekarang Gak Sama Sekali Rata Kalau Di Tengah Udah Dari Dulu Udah Gak 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 Makanya Saya Bila Mas Yang Tinggi Sana Sama Sini Udah Gak Sama Ini Kan Dipengkel Agak Rendah Udah Mulai Menurun Ya Kalau Kita Di Sana Tadi Tinggi Sekali Mas Itu Yang Paling Kita Bilang 18 Meter Mungkin Ada Yang Di Tengah Hanya Tinggi Mas Ini Kan Udah Dipengkel Kita Lihat Yang Di Pusat Semburan Teman Teman Nanti Saya Tampilkan Gambar Ketika Saya Tadi Berjalan Ya Ketengah Sana Jadi Saya Sekitar Ada 100 Sampai 60 Sampai 100 Meter Dari Pusat Semburan Jujur Karena Anginnya Berembus Ke arah Sini Aduh Lumayan Hawanya Panas Hawa Bukan Suhunya Kalau Suhunya Sidoarjo Sia Sama Cuma Sini Lumpurnya Langsung Dari Inti Bumi Jadi Lumayan Beneran Kamera Fokus Saya Motor Autofocus Sifronya Sampai Error Mungkin Mas Ingat Kronologinya Bagaimana Singkat Kalau Kronologinya Dulu Secara Secara Sikat Kalau Saya Dengar Pengeboran Itu Lapidu Lapidu Sebenarnya Yang Yang Udah Berhasil Banyak Bukan Nenya Sini Di Luar Desa Sini Udah Banyak Yang Berhasil Cuma Sementara Yang Gagal Disini Kalau Secara Langsung Kita Juga Nggak Tahu Disitu Saya Ingat Tanggal 27 Itu Kelihatannya Seperti Ada Bau Gas LBG Atau Sapi Teng Itu Bau Besoknya Tanggal 28 Keluar Semburan Kecil Keluar Kecil Lama Lama Tinggi Tanggal 29 Baru Kelihatan Tinggi Lama Lama Tinggi 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 Itu Akhirnya Kita Nggak Nyangka Kalau Disitu Ada Namanya Pengeboran Lapindo Saya Sendiri Mungkin Teman-teman Banyak Nggak Tahu Kalau Disitu Ada Pengeboran Lapindo Tahunya Disitu Ya Saya Kira Bikin Ada Pabrik Karena Disitu Ada Area Industri Juga Ada Sekitar 25 Pabrik Disitu Banyak Panjang Panjang Seperti Pengeboran Nggak Tahu Kalau Disitu Ada Lapindo Saya Sendiri Nggak Tahu Kalau Lapindo Sudah Kan Ada Lapindo Itu Adarik Itu Lapindo Terus Ada Lapindo Itu Namanya Panjar Panjat Tuh Dari Tanggul Angin Lalu Sini Daerah Barat Juga Ada Lapindo Juga Itu Yang Pusat Semburannya Itu Pas Di Pusat Pengeboran Atau Lubangnya Tidak Di Pusat Pengeboran Kalau Pusat Kalau Itu Kadang Tiga Mas Sebelah Temur Itu Tadi Yang Yang Tetek Semburannya Itu Kalau Pilih Amat Tiga 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 Sebenarnya Cuma Satu Tete Cuma Dia Kan Ada Agak Melebar Gini Makanya Kelihatan Keluar Ada Tiga Tetek Cuma Satu Tetek Karena Dia Melebar Lebar Klihatannya Ada 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 Empat Ada Lima Ada Ada Tiga Satu 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 Tengah Tengah Itu Sempat Keluarkan Api Gak Gini Itu Kalau Dikorek Jelas Jelas Nyalah Karena Dulu Gini Setelah Dikasih Bulan Bulan Beton Dulu Banyak Kecil Kecil Di Luar Desa Sini Di Dalam Rumah Keluar Kecil Kayak Babel Korek Korek Gini Nyalah Itu Walaupun Hujan Gak Bisa Mati Itu Berapa Hari Mungkin Sampai Satu Matematik Itu Banyak Dulu Sekali Bahkan Sempat Dipasang Bipa Untuk Memasak Dimanpatkan Tapi Ada Orang Yang Apes Dia Terbakar Dia Meledak Gini Sampai Sekarang Lupanya Masih Parah Dulu Buah Mas Setelah Dikasih Bulan Beton Kecil Kecil Keluar Di Luar Sini Di Dalam Di Dalam Got Dulu Banyak Keluar 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 Jadi Niat Hati Dikasih Lumpur Labet Untuk Luar Menutup Tapi Tambah Keluar 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 Karena Memaksa Keluar Keluar Tidak Tidak Tembul Lagi Tidak Ada Sama Sekali Jadi Sekarang Hanya Fokus Untuk Peninggian Tanggul Aja Iya Ini Kurang Lebih Berapa Hektar Kalau Teman Mengatakan 1200 Hektar 16 Desa 16 Desa Kita Yang Menginjah Ini Kecamatan Tanggul Angin Itu Kecamatan Porong Kali 11 Timur Tadi Mas Yang Kita Pembuangan Jabun Jadi Ada Tiga Kecamatan Cuma Ya Kena Sedikit Sedikit Bisa Kita Lihat Ini Kita Lagi Di Tinggir Jalan Luas Luas Banyak Oh Ya Ini Batas Kol Putus Terus Kesana Ya Kurang Lebih Menintas Pusat Mungkin Kalian Kalau Nama Pusat Kita 500 Meter Tadi Kita Sudah Tanya Penyebab Penyebab Kronologi Gimana Dari 2006 Sampai Sekarang Hampir Dua Bulan Lagi 14 Tahun Nah Ini Dampak Sosialnya Ini Gimana Ke Warga Korban Numpur Lapindo Dampak Sosial Itu Sangat Banyak Sekali Yang Dulu Hidupnya Disini Sama Tetangga Tengga Bisa Rukun Bisa Penganu Sekarang Terpecah Kadang-kadang Kita Mau Ketemu Misalkan Ada Undangan Mau Ada Acara Susah Kita Cari Muter Mas Kadang-kadang Tenggu Juga Karena Tenggu Alamat Jadi Kita Hidup Di Tempat Lain Juga Kadang-kadang Kalau Kita Tengga Punya Tetangga Kumpur Lapindo Kita Susah Beradaptasi Kadang-kadang Buat Kita Sempat Tenggak Rasa Juga Ada Rasa Rindu Enggak Sama Tetangga Dulu Yang Ya Itu Ada Rasa Rindu Kebetulan Saya Tetangga Tengga Saya Ada Beberapa Orang Dari Kumpur Lapindo Jadi Saya Cepet Beradaptasi Ada Beberapa Orang Jadi Saya Masuk Itu Sepertinya Enggak Terlalu Enggak Terlalu Nganulah Karena Tetangga Tengga Satu Banyak Yang Orang Kumpur Lapindo Walaupun Dulu Bukan Satu Desa Lain Desa Sedikit Hampir Pertanyaan Terakhir Untuk Masalah Ganti Rugi Karena Ya Sejauh Mata Memandang Sudah Seperti Ini Apakah Sudah Terganti Rugi Semuanya Kalau Saya Sendiri Saya Sendiri Terus Tengga Orang Mertua Mas Itu Sudah Selesai Kira Kira Tahun 2014 Setelah Presiden Jatuh Presiden Kalau Tengga Saya Sendiri Keluarga Saya Sudah Selesai Dari Sekian Dari Sekian 100.000 Mungkin Ada Beberapa Persen Yang Belum Selesai Juga Mungkin Ada Teman Bentar Ini Orang Awam Ganti Ruginya Bentuknya Seperti Apa Kalau Ganti Ruginya Kan Berupa Uang Untuk Segedar Sementara Kontra Kalau Kontra Ya Dikasih Kalau Dulu Kan Gini Ganti Ruginya Pertama Itu Percanjian Cash And Carry Percanjian Itu Bayar Lunas Carry Tapi Lama Malam Kita Itu Dicicil Mas Cicilannya Cicilannya Sempat Beberapa Tahun Itu Sempat Cahit Tapi Berapa Tahun Berapa Lima Tahun Empat Tahun Sempat Macet Gak Ada Pembayaran Sama Sekali Jumlahnya Sejumlah Kalau Jumlah Ini Harga Tanah Waktu Itu Satu Meter Dihargai Satu Juta Karena Bangunannya Satu Juta Tengah Per Meter Mas Kalau Sawah 120.000 Mau Lewat Bisa Tidak Ada Biarin Temen Itu Tidak Ada Kelas Kelasan Sama Cuma Kalau Tingkat 2 Lantai 2 Lain Lagi Kalau Cuma Misalkan Rumah Saya Tembok Ada Yang Keteng Sama Masalah Harga Sama 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 Rubinya Sebenarnya Kalau Sekarang Di Binggir Jalan Ini Mesti Harganya Mahal Jadi Awalnya Dijanjikan Gas Dua Kali Langsung Lunas 20 80 Langsung Lunas Janjinya Sebesar Luas Tanah Sesuai Dengan Kita Dapat Mas Tapi Ternyata Faktanya Faktanya Di Tengah Jalan Seperti Itu Lain Kalian Di Luar Peta Mas Ini Yang Di Dalam Peta Ini Yang Di Lain 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 Saya Berlain Cerita Lain Di Wakali Langsung Lain Negara Dan APB Disini Sebenarnya Tanggung Perusahaan Karena Perusahaan Waktu itu Alasnya Tidak Dana Untuk Bayar Masyarakat Ini Akhirnya Dihambil Pemerintah Dengan Cara Lapin Dikasih Dana Terang Pemerintah Yang Tolong Paham Paham Berarti Masih sedikit Ada Belum Selesai Berarti Ada Juga Sebagai Ada Masjid Dari 14 Tahun Ini Pondok Itu Pondok Ceritakan Gak dijual Masjid Tadi Masjid 14 tahun ini masih ada sebagian yang belum lunas ya kita doakan semoga cepat selesai ini terakhir pak harapannya entah harapan ke pemerintah entah harapan ke PT Lapinto harapannya gimana nih ya buat teman-teman semuanya disini yang para korban sebenarnya biasanya harapan teman-teman yang dari pemerintah kita biasanya akan hilang pekerjaan kerjaan kita ya nyari itu ngecek itu kadang-kadang ya dapat ada ada enggak mesti apalagi kalau mau semuja itu kadang-kadang kita pernah enggak dapat ya harapannya ada kasih pekerjaan apa-apa gitu mas yang bisa untuk mencuri keluarga jadi teman-teman ini barusan kita tanpa script ya kita tanpa ada teks nih bisa langsung mikir langsung ngomong langsung ya jadi harapannya teman-teman jadi harapannya kita semoga yang belum dapat ganti rugi halo pak semoga cepat dapat ganti rugi dan disini terus terang banyak warga yang dulunya ada pekerjaan tapi bisa kita lihat ya seperti kata bapak tadi ya pekerjaannya hilang ya semoga pemerintah mungkin ada solusi antar darilah pintunya darilah pemerintahnya semoga ada lahan pekerjaan untuk mereka-mereka yang dulu aslinya disini sekian wawancara dari saya terima kasih untuk pak Boji sudah ngatir saya penuh silahkan kontak beliau ada disini hubungi langsung ya kenapa? oke nanti cuma mohon maaf habis saya jadul karena udah tua oke-nya salah-salah di WA gak bisa berarti apa? nelpon langsung berarti ya nelpon SMS oke jadi teman-teman nomornya pak Boji barusan diinformasi itu gak bisa di WA oh nanti nanti saya ketikanya jadi barusan saya informasikan sama pak Boji gak bisa di WA nomornya jadi langsung aja kalian telepon atau SMS ya harga bisa kalian langsung ningguan-ningguan sesuai dengan kebutuhan kalian mau keliling full setengah atau seperempat ini saya sebenarnya saya kalau full ini kelilingnya berapa pak? berapa lama pak? 20 kilo ya? 15 kilo ya? durasinya berapa lama? kurang lebih saya pernah 45 menit bisa full? ya setengah jam pun kalau emang saya kepingin cepat bisa juga setengah jam ya mas ya? cuma gak berhenti terus 45 menit tadi mas tadi ini mulai tengah jam berapa? saya beda saya beda teman-teman ya setengah 10 sampai sekarang karena emang ada acara untuk ngambil video untuk ngambil gambar-gambar itu lain lagi kalau asli ngeliling langsung ya sesuai sesuai dengan permintaan mau cepat mau pelan setengah jam setengah jam 45 menit paling sedikit setengah jam itu kalau tapi sarannya kalau gak hujan gak becek oke oke sudah paham ya berarti ya teman-temannya silahkan langsung kontak saya langsung pamit aja dari sini habis ini saya langsung mau menuju ke pregame untuk ngedronin lagi terima kasih sudah nonton jangan lupa di like di komen dan subscribe tolong viralkan agar sampai ke pemerintah mungkin kali ya atau sampai ke Lapindo Berantas untuk ini agar bisa ada solusi untuk ganti rugi yang belum terselesaikan dan mungkin kali aja ada lapangan pekerjaan untuk warga sini terima kasih Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax